Pemirsa beginilah kondisi seorang bocah yang masih berumur belasan tahun, ditemukan warga di lokasi jalan aksesrut Kuala Tanjung, luaran pergubuan sipari-pari kecamatan Sesuka, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Video warga yang berdurasi 49 detik ini viral di media sosial, ternyata remaja tersebut menjadi korban begal. Tidak hanya sepeda motor miliknya raib dilarikan, korban juga dipukuli oleh pelaku. Dari percakapan terdengar korban, Dimas, warga desa Soekaraja, kecamatan Air Putih, Kabupaten Batubara, pertama kali terlihat warga sedang melompat-lompat sembari minta tolong dalam kondisi kaki dan tangan terikat. Korban juga ditelanjangi oleh pelaku yang sebelumnya dipukul pada bagian wajah dan badan. Kasihumas Polres Batubara Ibtu R.J. Bua mengatakan, motif pelaku yang belum diketahui identitasnya, minta tolong kepada korban mengantarkan pelaku dari Soekaraja ke konter HP di Indrapura. Namun konter HP di Indrapura tidak mampu memperbaiki HP pelaku. Pelaku kembali minta tolong korban mengantarkannya ke Kuala Tanjung. Namun saat tiba di lokasi kejadian, pelaku berpura-pura buang air kecil di pergubunan sawit yang situasinya lagi sepi. Tanpa mengelur waktu, pelaku langsung memukul korban dan mengikat kaki dan tangan. Sepeda motor milik korban langsung dilarikan. Kami dari Umas Polres Batubara akan menyampaikan kronologis kejadian mencurian dengan kegerasaan yang terjadi di jalan aksesorot Kuala Tanjung. Kami dari Simpang S, Kenurahan Perkebunan Sipari-Pari Kecamatan Seri Suka, Kabupaten Batubara. Pertama, kami jelaskan bahwa sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh korban limas dan juga orang tuanya Arifin, bahwa pada siap hari, pada hari Rabu, tanggal 1 Juni 2022, sekirah pukul 13.00 ini, ada seseorang, laki-laki datang ke tempat Dorsi, tempat bekerja Dimas. Setelah duduk dan berbincang pelaku dengan Dimas, oleh pelaku mengajak Dimas untuk diantar ke toko handphone di Indratura untuk memperbaiki layak handphonenya. Kemudian, Dimas menyetujui dan mau untuk menuruti permintaan dari si pelaku dengan menggunakan sepeda motornya, sepeda motor si Dimas, si korban. Setelah sampai di Indratura, ternyata kontor yang ada di Indratura tidak bisa memperbaiki HP pelaku. Kemudian, pelaku mengatakan, ada tempat di Kuala Tanjung untuk memperbaiki HP. Kemudian, Dimas mau mengikuti dan naik ke atas sepeda motor dan terus pelaku buang air kecil. Setelah itu, pelaku berdiri menghadap si Dimas, langsung mengukum korban dengan tangan kosong dan bagian dada dan bagian perut. Setelah itu, korban terjatuh, pelaku membuka suatu korban, melolotkan semangat korban, kemudian memiliki tangan dan kaki. Korban bersama orang tuanya langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Batubara. Sementara, pelaku yang masih belum diketahui identitasnya masih dalam pencarian. Dari Batubara, Sumatera Utara, Soleh Pelka melaporkan.